Sampai bersama saya, Kris Santi, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa hampir dua pekan, pembuangan sampah ke TPA Sarimukti Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tersendat. Namun kini mulai bisa dilalui truk pengangkut sampah, meski antrean truk masih terjadi. Hal tersebut dikarenakan perbaikan akses jalan, serta alat berat telah dilakukan. Antrean truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya bergiliran untuk membuang sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Siang. Antrean truk pengangkut sampah tersebut disebabkan akses jalan menuju zona aktif pembuangan sampah Amblas. Antrean kerap diguir hujan dan dilintasi 450 truk setiap harinya, terlebih adanya kerusakan pada sejumlah arat berat. Koordinator pengelola TPA Sarimukti, Riz Wanto, mengatakan, Saat ini antrean truk pengangkut sampah mulai sedikit berkurang dibandingkan beberapa hari yang lalu. Dikarenakan jalan yang rusak diperbaiki sementara waktu menggunakan balok beton. Setelah itu ada penumpukan di sini, ini ada berbagai faktor sebenarnya. Ada tiga faktor untuk menyebabkan itu. Yang pertama itu adalah faktor alat jelas. Itu karena di sini digunur oleh hujan yang gede. Yang kedua, postor jalan. Jalannya ini adalah, ada kayaknya dengan faktor yang pertama. Karena hujan terus menurut, di jalan ini bisa menyerikan Amblas yang susah dilewati oleh truk-truk ini. Memang, jalan ini sudah diperkeras, tapi kita menggunakan batu belah. Yang namanya itu jalan di atas sampah, terus kita dilewati oleh truk-truk yang besar, kayak tron-tron. Itu beratnya mencapai 17 ton, satu tron-ton. Bahkan yang lalu itu banyak. Ada satu hari itu bisa dilewati 450 lewat kali. Saat ini pihak pengelola TPA Sari Bukti tengah mengebut perbaikan alat berat bulldozer. Jika alat berat tersebut sudah mulai beroperasi, antrian truk pengangkut sampah tidak akan terjadi lagi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV